Kenapa seorang remaja yang tampaknya memiliki semuanya, cantik, dari keluarga yang baik-baik, memutuskan untuk hilang dari rumahnya pada pagi itu? Hi guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang misteri hilangnya Carly Gusey. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel ini, welcome. Aku upload video tentang misteri, fashion, dan juga beauty setiap minggunya. Jadi make sure kamu subscribe ke channel aku, dan juga turn notification on, biar kamu jadi pertama yang tau. Anyway, kalau kamu tertarik untuk tau bagaimana seorang remaja dari California bisa hilang dari rumahnya, dan keep on watching. Carly Gusey, seorang gadis berusia 16 tahun yang tinggal di Mono County, California, adalah siswi sekolah menengah yang dikenal sebagai murid yang populer, disukai, lucu, dan sangat pintar. Carly memiliki berat badan 52 kilo, tinggi 173 cm, mata biru, dan rambut pirang. Pada saat Carly berusia 2 tahun, ayahnya Zachary Gusey berserai dengan ibunya, Lindsay Gusey, dan menikah dengan ibu tirinya yang bernama Melissa Gusey. Sampai Carly berumur 6 tahun, dia tinggal bersama ibunya. Namun pada saat dia berumur 6 tahun, ibunya pindah ke Nevada, dan karena Carly tidak ingin pindah sekolah karena dia tinggal di California, dia memutuskan untuk tinggal dengan ayahnya dan juga ibu tirinya. Meskipun begitu, hubungan Carly dan Lindsay masih saja sangatlah dekat. Carly memiliki 2 adik laki-laki, dan pada saat Carly berusia 14 tahun, ayahnya, ibu tirinya, dan juga saudara laki-lakinya pindah ke rumah baru mereka di Lembah Shelvin Valley. Karena sekolah Carly dekat dengan Shelvin Valley, Carly pun ikut dengan ayahnya. Namun pada malam tanggal 12 Oktober 2018, kejadian aneh terjadi pada Carly. Pada pagi itu, Carly meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke pertandingan sepak bola. Namun pada malam hari tiba, dia malah pergi ke sebuah pesta kecil temannya bersama dengan pacarnya yang bernama Dono. Pada saat Melissa, yaitu ibu tirinya, bertanya apakah Carly mau dijemput malam itu, dia bilang dia tidak mau. Namun pada jam 8 malam, dia melepon Melissa dan dia menyuruh Melissa untuk datang menjemputnya di belakang taman Highland. Dan Carly juga tampaknya sangat risau dan dia menyuruh Melissa untuk tetap mendengar telepon sambil datang untuk menjemputnya karena Carly merasa tidak aman. Namun karena signal kurang bagus, handphone Melissa pun terputus dan pada saat dia mencoba untuk melepon Carly, butuh waktu beberapa kali sampai akhirnya dia bisa melepon Carly. Namun pada saat dia tiba di Highland, Carly bilang kalau dia sudah tidak ada di sana karena Carly sudah berlari ke Dixon Street, yaitu 2 km dari Highland Park. Dan pada saat Carly dijemput, Melissa bilang kalau Carly kelihatan aneh dan pupil matanya juga membesar. Lalu Carly bilang kepada Melissa kalau dia baru saja menghisap marijuana yang dikasih oleh Dono dan dia sangat merasa bersalah dan dia juga bilang kalau dia sangat takut. Pada saat Melissa mendengar itu, Melissa tidak begitu panik karena dia tahu kalau Carly pernah menghisap marijuana. Dan pertama kali itu tidak terjadi apa-apa dengan Carly, makanya dia hanya santai mengendarai Carly pulang. Dan pada saat Carly pulang, ayahnya yaitu Zachary dalam keadaan sedikit mabuk karena dia di rumah minum bir sambil nonton pertandingan baseball. Dan Melissa pun membuatkan salad untuk Carly. Lalu Melissa menyuruh Carly untuk makan salad tersebut, namun Carly menolak. Dia bilang, ini adalah latus setan. Melissa lalu bertanya, maksud kamu apa? Carly hanya bilang, saya takut, saya memiliki perasaan yang tidak enak. Tidak lama kemudian, dia langsung bilang kepada Melissa kalau jangan membunuh saya. Melissa langsung bilang, maksud kamu apa? Aku nggak mungkin bunuh kamu. Carly lalu bilang lagi kalau aku memiliki pikiran yang sangat negatif dan sepertinya ada setan yang ada di dalam pikiran aku. Melihat itu, Melissa langsung meluarkan handphonenya. Dan setelah diam-diam, tanpa sepengetahuan Carly, dia merekam Carly dengan video recorder. Namun dia memasukkan handphonenya ke dalam kantongnya. Jadi kita cuma bisa dengar voice recorder-nya. Melissa yang tidak sampai hati melihat Carly dalam keadaan yang high tersebut. Dia pun menemani Carly untuk tidur di kamar tidurnya. Lalu pada jam 5 lewat 45 pagi, Melissa bangun dan dia melihat kalau Carly masih ada di sampingnya, tertidur dengan lelap. Lalu dia pun tidur kembali. Namun pada jam 7 lewat 30 menit pagi, pada saat dia bangun, dia tidak melihat Carly di sampingnya. Meskipun sedikit panik, dia langsung bangun dan dia turun ke bawah. Dia melihat kalau pintu depan rumah mereka sedikit terbuka. Dia langsung lari membangunkan suaminya dan bilang kalau Carly sudah hilang. Mereka sangat panik karena mereka melihat Carly tidak membawa handphonenya. Sebagai seorang remaja yang berusia 16 tahun, hidup tanpa handphone itu sangat tidak mungkin. Even untuk aku aja, aku selalu pegang handphone aku. Lalu Zachary dan Melissa keluar dari rumah mereka dan berusaha untuk mencari Carly. Tanggal mereka bilang kalau pada jam 6 lewat 30 pagi, dia melihat Carly berjalan-jalan sambil melihat ke atas langit-langit sambil memegang sebuah kertas di tangannya. Seorang saksi mata lain bilang kalau pada jam 7 lewat 30 menit pagi, dia melihat Carly mencoba untuk menyeberangi pagar jalan tol dekat perumahan mereka yang bernama Highway 6. Mendengar itu, Zachary dan Melissa sangat panik dan 2 jam kemudian, sekitar jam 9 lewat 30 menit, Zachary menelpon mantan istrinya, Lindsay, dan bilang kalau Carly sudah pergi. Lalu Lindsay pun panik dan dia bertanya apa yang terjadi. Dan Zachary cuma bilang, aku nggak tahu, tapi dia sudah pergi. Setelah mendengar telepon itu, Lindsay langsung mengendarai mobilnya dari Nevada ke California selama 9 jam untuk datang ke rumah Zachary. Lalu Zachary pun menelpon polisi dan tidak lama kemudian polisi datang dan polisi mulai menyelidiki kasus ini dengan sangat teliti. Menggunakan helikopter, anjing pelacak, mengambil semua sampel DNA yang ada di sekitar rumah, mencoba untuk mencari Carly. Polisi lalu menginterogasi mereka dan pada saat ditanya pakaian apa yang dipakai terakhir oleh Carly, dan Melissa menjawab kalau Carly memakai t-shirt berwarna putih dan celana skinny jeans. Namun pernyataan ini dibuktikan salah karena saksi mata yang melihat Carly terakhir bilang kalau Carly memakai sweatpants, t-shirt putih, dan juga sepatu Vans. Kenapa Melissa berbohong tentang fakta yang sekecil ini? Kenapa dia tidak bilang aja kalau dia tidak tahu? Lalu polisi menyerup Melissa untuk melihat ke tempat baju kotor dan juga lemari baju Carly. Mereka ingin tahu apakah Carly beneran memakai sweatpants tersebut. Namun Melissa terlihat tidak begitu bahagia karena dia bilang kepada polisi, aku mana tahu berapa banyak baju yang dimiliki Carly, aku mana tahu tentang t-shirt dan juga sweatpants yang dipakai Carly. Kalaupun dia memakai itu ataupun dia tidak memakai, aku juga tidak bakal tahu gitu. Ini adalah alasan yang cukup valid, mengenal kalau misalnya mereka itu keluarga yang cukup tajir, mungkin aja Carly suka shopping. Tapi dari perilaku Melissa yang tampaknya tidak senang, aneh aja kenapa dia langsung menolak permintaan polisi. Pernyataan aneh kedua adalah pada saat Donald bertanya kepada Melissa, di mana Carly, Melissa cuma bilang please pray for her yang akhirnya tolong doain dia. Lalu pada saat Donald datang ke rumah Carly, dia melihat kalau handphone Carly ada di samping tempat tidurnya. Namun Melissa memberikan pernyataan yang berbeda. Dia bilang kalau sejak malam tanggal 12 Oktober tersebut, handphone Carly ada di meja dapur mereka. Lantas siapa yang benar? Sampai sekarang kita tidak bisa tahu dengan pasti. Namun setelah 7 bulan sampai hari ini, Carly masih saja hilang. Beberapa bulan yang lalu, Dr. Phil mengundang Lindsay, Melissa, dan juga Zachary Gusey ke acaranya. Kalau misalnya kamu nggak tahu, Dr. Phil itu adalah sebuah acara di mana ada seorang dokter di psikologi, dan dia membantu keluarga-keluarga yang memiliki masalah untuk mencari jalan keluar. Seperti dia memberikan rehabilitasi untuk anak remaja yang tersandu narkoba, atau misalnya ada ibu yang tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya, dia akan berusaha untuk membantu keluarga tersebut. Dr. Phil tahu rekaman video milik Melissa, dan dia pun meminta rekaman video tersebut. Sebelum acara, Melissa menolak, karena dia bilang ini bukanlah hal yang penting untuk didengar. Pada saat acara live, Dr. Phil bertanya kembali kepada Melissa dan juga Zachary, kenapa mereka tidak mau menemberikan rekaman tersebut kepada Dr. Phil. Lalu Zachary bilang kalau ini adalah investigasi yang masih berlangsung, dan Melissa bilang kalau rekaman ini tidak penting untuk didengar, karena itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Dr. Phil pun menjawab kalau dia adalah seorang psikologi yang sudah berpengalaman selama 45 tahun, dan dia sudah sangat tahu tentang orang yang menggunakan berbagai jenis obat-obat terlarang, dan jika dia mendengarkan rekaman tersebut, dia bisa saja tahu apa obat yang kira-kira dikonsumsi Harley pada malam itu. Akhirnya Melissa pun memberikan Dr. Phil rekaman tersebut. Pada saat Dr. Phil mendengar, dia bilang kalau Harley tampaknya mengkonsumsi LSD, sejenis obat terlarang yang membuat seseorang berhalusinasi, dan tampaknya Carly sangatlah paranoid. Namun karena Lindsay, ibu kandung Carly tidak mendengar semua rekaman tersebut, dia cuma bisa mendengar sebagian saja dari private investigator yang dia sewa. Dia pertama berspekulasi kalau Melissa sengaja tidak mau menghubungi 911 untuk menolong Carly, padahal Carly sudah memohon kepada Melissa. Namun Dr. Phil memperjelas kepada Lindsay, kalau percakapan tersebut terjadi sebagai berikut. Carly bertanya kepada Melissa, apakah kamu akan menelpon 911 untuk aku? Kalau misalnya aku ngerasa kalau aku mau mati, Melissa pun menjawab, iya. Jadi sudah jelas, kalau bukannya Melissa tidak mau menelpon 911, namun Carly hanya bertanya sekedar kalau misalnya ada yang terjadi dengan aku, kamu bakal telepon atau enggak. Jadi Lindsay pun sudah ngerasa oke. Sekarang aku bakal ngebahas tentang teori dan juga spekulasi yang dibikin oleh polisi maupun ibu Carly. Teori pertama adalah seseorang sudah menculik Carly pada saat dia berjalan-jalan di luar rumahnya. Mungkin saja orang tersebut melihat Carly yang sangat cantik berjalan di jalan tol Highway 6 dan dia langsung menculik Carly. Sampai sekarang Carly masih berada di rumah penculik tersebut. Ini teori yang mungkin saja terjadi mengingat kalau Carly cukup ringan, yaitu 52 kilo saja dan dia adalah seorang yang cantik gitu. Jadi ini adalah sebuah kemungkinan. Teori kedua, jadi aku nggak gitu percaya, karena teori kedua bilang kalau Carly itu sebenarnya adalah seorang yang pencandu obat-obatan terlarang karena dia itu adalah seorang perempuan yang sangat kurus dan dia sengaja keluar dari rumahnya dan sampai sekarang melarikan diri agar dia bisa mengkonsumsi obat terlarang tanpa dilihat oleh orang tuanya sesuka hatinya. Namun teori ini sedikit aneh karena seperti yang dibilang oleh teman-temannya dan juga orang tuanya, Carly adalah seseorang yang memiliki semuanya gitu loh. Dia cantik, dia populer di sekolahnya, dia adalah orang yang happy dan juga lucu. Keluarganya itu juga dari keluarga baik-baik gitu loh. Kenapa dia harus kabur dari rumah karena dia itu pecandu? Dan untuk seorang remaja yang baru-baru berumur 16 tahun, cukup banyak kok yang lihat langsing dan juga kurus karena metabolisme mereka itu cepat. Jadi menurut aku teori ini tidak begitu valid. Tapi kalau misalnya kamu punya opini yang berbeda, please komen di bawah. Atau misalnya kamu setuju juga dengan teori aku, aku juga mau kamu please komen di bawah. Teori ketiga datang dari ibu kandungnya Carly, yaitu Lindsay. Dia bilang kalau pada pagi hari itu, tanggal 13 Oktober, Melissa bangun dan melihat Carly, dan Carly matanya itu sudah terbuka dan dia sudah meninggal karena overdosis obat LSD ataupun obat terlarang lainnya. Lalu dia panik dan dia membangunkan Zachary. Lalu dengan cara yang tidak bisa kita spekulasi, mereka menyembunyikan tubuh Carly yang sudah tidak bernyawa tersebut. Dan pada saat Lindsay mengatakan hal itu, dia terlihat sangat sedih. Namun ini adalah teori yang menurut aku cukup mungkin. Mengingat pada saat itu, di salah satu bagian rekaman Melisa, Carly terdengar kalau dia bilang pada Melisa, ibu-ibu dia memanggil Melisa ibu, dan Melisa langsung bilang, no silly, I'm not your mom. Jadi dia tuh bilang, kalau tidak orang bodoh, aku bukan ibumu. Jadi meskipun Carly sudah tinggal selama 10 tahun bersama Melisa, kenapa Melisa harus sedikit snap gitu loh, kayak yang mudi gitu kepada Carly. Padahal Carly tuh jelas-jelas sedang high, dan dia tidak bisa berpikir journey. Kenapa aku juga percaya dengan teori ini? Karena seorang Carly yang memiliki semuanya, buat apa dia menghilang dari rumahnya, tanpa membawa handphonenya. Dan lagi mungkin aja, karena dia tuh masih high pada saat dia bangun pagi, itulah alasan kenapa dia tidak membawa handphonenya. I don't know guys, make sure kamu komen di bawah, karena aku masih tidak begitu yakin, apa yang terjadi dengan Carly. Aku cuma berharap, semoga Carly cepat ditemukan, dalam keadaan yang sehat. Karena Carly memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki orang tua yang sangat menyayanginya, dan juga ibu kandungnya yang meskipun jauh, menginginkan yang terbaik untuk Carly. Anyway guys, kalau misalnya kamu enjoy video ini, make sure kamu thumbs up, dan juga kalau misalnya kamu belum subscribe, make sure kamu subscribe ke channel aku, dan juga hand notification on, biar kamu jadi pertama yang tahu. Kalau misalnya kamu punya Instagram, make sure kamu follow aku di at UVFan, aku cukup aktif di sana, meskipun aku lebih aktif di Youtube. Ya guys, terima kasih banyak buat kamu juga, yang udah subscribe ke aku, this channel is growing, aku seneng banget. Dan kalau misalnya kamu punya video request lain, make sure kamu komen di bawah. Anyway guys, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye guys!